Garuda Indonesia Travel Fair GATF 2018 kembali digelar. Pameran ini menawarkan berbagai promo tiket pesawat hingga aneka paket liburan dalam dan luar negeri. Pameran ini diselenggarakan dari 6 hingga 8 April 2018 di Jakarta Convention Center Jakarta. Penawaran tiket promo penerbangan destinasi dalam dan luar negeri masih menjadi daya tarik GATF. Apalagi ada promo cashback hingga 2 juta rupiah membuat para pengunjung rela antre sedari pagi. Dalam gelaran GATF kali ini Garuda juga memperkenalkan konsep digital experience untuk pengguna Garuda Indonesia Mobile App dan website Garuda Indonesia. Sudah ada produser lapangan Siti Manggar Fatani di Jakarta Convention Center. Manggar, selamat sore. Apakah hingga sore ini antrean masih terjadi di sana? Nah karena dari pantauan detik bahkan sudah banyak masyarakat yang mengantre sejak pukul 3 pagi ini hari tadi. Ya benar sekali pameran. Punca benar sekali pameran wisata Garuda Indonesia Travel Fair 2018 yang berlangsung di Jakarta Convention Center. Sampai dari pemantauan saya hingga Jumat sore ini pengunjung masih ramai memadati area pameran. Dan juga di luar di antrean untuk membeli tiket masuk juga masih ramai pengunjung. Dan informasi yang saya dapatkan juga sama Punca bahwa ada juga pengunjung yang rela antre dari pukul 3 pagi atau 3 dini hari untuk bisa masuk ke area pameran. Dan ini disebabkan Punca karena memang di dalam gelaran Garuda Indonesia Travel Fair 2018 kali ini banyak sekali promo ataupun paket-paket tur menarik yang bisa menarik pelanggan seperti itu. Salah satunya adalah paket promotor cashback yang diselenggarakan oleh GATF dan bekerjasama dengan Bank Mandiri. Cashback-nya bisa diberikan dari Rp750.000 hingga Rp2.000.000. Dan memang paket cashback ini sangat terbatas. Hanya ada sekitar 500 cashback sebesar Rp750.000.000 dan hanya ada sekitar Rp90.000 cashback sebesar Rp2.000.000. Itulah yang menyebabkan pengunjung rela antri dari pukul 3 dini hari. Dan apa saja syaratnya untuk mendapatkan promo ataupun cashback yang ada di gelaran GATF 2018 ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Flora Iza, VP dari Garuda Indonesia Jakarta Region. Ibu selamat sore. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ibu bisa dijelaskan sebenarnya apa saja promo yang ada di GATF 2018 ini yang menarik bagi pengunjung? Oke, selamat Garuda Travel Fair dari hari ini tanggal 6 April sampai dengan 8 April nanti. Kami memberikan harga-harga spesial kepada semua calon pelanggan Garuda maupun pelanggan setia Garuda Indonesia. Jadi program-program itu sudah harga happy hour. Jadi harga super saving yang diskon sampai dengan 80%. Yang kami gelar itu setiap hari dua kali dalam satu hari yaitu pukul 10 sampai 13 siang dan pukul 16 sampai 18 sore. Kemudian kita juga ada program best deal itu diskon sampai dengan 50% dan promo regular diskon sampai dengan 20%. Ini sudah ada berapa bu dari target yang ditentukan oleh Garuda saya dengar ada sekitar 285 miliar. Untuk hari pertama saya melihat antusiasme pengunjung sangat besar sudah berapa banyak bu dari target yang terpenuhi? Kami sih asumsikan ini bisa mungkin 35-40% ya dari target 285M yang kami set untuk 3 hari penyelenggaraan travel fair. Dan untuk promo cashback sendiri ini kan sangat menarik Ibu untuk menarik pengunjung. Apakah akan diperbanyak? Karena kan kita melihat ada yang berani rela antri dari pukul 3 dini hari. Apakah akan ditambah kuotanya Ibu? Program cashback ini dukungan dari bank partner kami, bank mandiri ya yang memang selama 3 hari itu dari mulai tadi pagi itu akan memberikan cashback kepada kurang lebih 5 hampir 600 pelanggan nantinya. Jadi setiap hari akan kami berikan cashback kepada kurang lebih 600. Ibu disini saya lihat selain paket tour Asia, Indonesia, destinasi lokal, domestik maupun paket ke Eropa gitu Ibu. Saya juga melihat ada destinasi seperti paket umroh. Nah Ibu untuk memastikan paket-paket umroh yang ditawarkan ini paket murah tapi tetap terjamin keamanannya untuk pelanggan ini seperti apa dari Garuda Indonesia? Dari Garuda Indonesia paket-paket umroh dari para penyegara yang sudah bekerja di sana dengan kami itu pastinya ada harga minimum yang sudah harus dipenuhi dan harga tersebut yang mungkin perlu diperhatikan oleh para calon jamaah itulah harganya di hotel mana ya jadi kan ada minimum harga yang ditawarkan dan mungkin para jamaah juga perlu hati-hati untuk memilih ya memilih penyegara umroh mana yang akan bisa melancarkan. Saya ini mereka pada saat beribadah nanti. Baik Ibu Kulorah Iza terima kasih atas waktunya. Punca jadi gelaran GATF 2018 ini masih akan berlangsung hingga hari Minggu tanggal 8 April 2018 jadi bagi para pengunjung yang ingin datang dan membeli tiket masih bisa datang ke sini dan akan hari ini akan dibuka hingga pukul 9 malam kembali ke Punca. Oke baik terima kasih Siti Magar Fatani langsung dari JCC Jakarta. Terima kasih telah menonton!